Kenapa wanita berubah menjadi monster setelah menikah? Sudah sering menjadi bahan lelucon tentang pria yang mengeluhkan sifat istrinya berubah total setelah pernikahannya berjalan beberapa tahun, bahkan ada juga yang dalam hitungan bulan, dan sebagian lagi setelah anak-anak mereka lahir. Lalu apa saja sih yang menjadi penyebab perubahan dari sifat sang istri menjadi pemarah setelah menikah? Faktor yang pertama adalah keluarnya sifat asli dari pasangan kita. Sebelum pernikahan, wanita umumnya akan bersikap sangat anggun, unyu-unyu, kiut-kiut, mereka berusaha menutupi sifat jelek mereka. Sehingga saat pacaran semuanya berjalan dengan baik-baik saja, semuanya indah, manis, tak ada celah. Nah, setelah pernikahan berjalan, mulai deh timbul sedikit konflik dan kebosanan, hingga tidak ada lagi rasa canggung atau malu-malu pada pasangan. Hal inilah yang kemudian memicu sifat asli dari pasangan kita keluar. Faktor kedua adalah kelelahan. Faktor kelelahan ini sering membuat wanita uring-uringan dan sensitif. Saat hal itu terjadi, maka sosok yang tadinya anggun, cantik mempesona, akan berubah menjadi monster. Itulah yang menjadi alasan mengapa wanita memerlukan waktu istirahat lebih banyak dibanding pria, belum lagi jika dia harus menangani beragam pekerjaan rumah tangga lainnya, yang tentu saja menyita waktu istirahatnya. Wanita akan kian cepat berubah meraja lela menjadi monster saat mempunyai anak, sebab bayi yang terlahir membuatnya sangat lelah dan merampas banyak waktu istirahatnya. Akibatnya, selain pola tidur yang terganggu, dia juga harus rela selalu terjaga demi menenangkan bayinya di tengah malam. Faktor ketiga adalah gangguan siklus bulanan. Periode prahaid yang rutin setiap bulan sudah pasti merubah keadaan hormon pada tubuh wanita. Perasaan kacau, campur aduk, dan segala gangguan emosional akibat perubahan hormon sering membuat wanita kebingungan menentukan sikap, sehingga bukan hal mengherankan di saat menjelang menstruasi, emosi wanita sulit ditebak. Faktor keempat adalah stres. Seiring berjalannya waktu dalam setiap rumah tangga akan selalu ada beragam persoalan yang akan dihadapi setiap pasangan. Mulai dari masalah ekonomi, perselingkuhan, perbedaan prinsip sifat, ataupun rumitnya keluarga pasangan. Nah, dalam menghadapi berbagai permasalahan rumah tangga yang rumit, wanita sebagai makhluk Tuhan yang lebih mengutamakan perasaan, sudah pasti akan sangat mudah terpancing emosinya saat menghadapi sedikit sentilan stres, yang ujung-ujungnya dapat merubahnya menjadi monster. Selain keempat faktor yang telah kita bahas, tentu saja masih banyak lagi faktor-faktor lainnya. Namun keempat faktor ini, biasanya faktor utama penyebab mengapa wanita berubah setelah menikah dan kadang terlupakan oleh pria. Akibatnya mereka akan sangat terkejut setelah menjalani pernikahan sekian waktu. Tiba-tiba melihat perubahan drastis dari kekasih yang menjadi pendamping hidupnya, yang semula adalah kucing yang lemah lembut dan elok. Tiba-tiba berubah menjadi macan kumbang yang menakutkan. Berikut ini adalah beberapa tips yang bisa dicoba dengan support dari pasangan kalian juga. Yang pertama belajar mengelola emosi. Mengelola emosi ini sangatlah penting, sebab ketenangan dan kecerdasan mengelola emosi akan membuat wanita terlihat lebih hawet muda. Kemarahan yang meledak-ledak hanya akan membuat tekanan darah meninggi, sehingga menciptakan kerut-kerut kecil di wajah yang dapat mengurangi kecantikan. Tahukah kalian, menurut riset ketika kamu cemberut, muka kamu akan membutuhkan 113 otot. Tapi ketika kamu senyum, muka kamu hanya membutuhkan 12 otot. Jadi ada benarnya kalau sering senyum mencegah keriput muncul sebelum waktunya. Tips kedua adalah terapkan pola hidup sehat. Pola hidup sehat berguna mencegah mood buruk saat datang bulan, sekaligus menjaga stamina tubuh tetap prima. Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kebugaran, seperti lakukan olahraga secara rutin, minum banyak air putih, hindari rokok dan minuman beralkohol dan konsumsilah makanan bergizi seimbang. Yang ketiga, bagi kamu yang masih dalam tahap pacaran, bersikaplah apa adanya dan selalu menjadi diri sendiri dalam hubungan. Saat awal saling mengenal dan jatuh cinta, jangan pernah berpura-pura menjadi orang lain. Jadilah diri kalian sendiri. Dan yang terakhir, tidak ada cara yang ampuh atau kalimat sakti dalam menjaga hubungan rumah tangga selain kejujuran dan saling menerima kekurangan pasangan apa adanya, dan yang paling penting adalah selalu mengomunikasikan rasa tidak suka terhadap sifat buruk pasangan, dan ketika pasangan berhasil berkompromi, itu perlu diapresiasi. Ingat, ini semua butuh proses dan kesadaran dari kedua belah pihak.